Karena kita mau melanjutkan untuk pengisian DRH dan juga pemberkasan Maka disini kita pilih yang iya ya Nah disini kita iya Nah setelahnya disini kalau misalkan Kemudian disini memasukkan tanggal surat SKCKnya Kemudian nama pejabat penandatangan Klik tombol akhiri proses pengisian DRH Ini nanti kita sudah tidak bisa mengubah lagi Baiklah semuanya pada video ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengisi DRH, CPNS dan juga P3K 2023 Dan juga disini nanti menurut buku petunjuk Dan juga ketika kita login ke akun SSCSN Setidaknya ada 6 bagian yang wajib dilengkapi saat pemberkasan CASN 2023 Kira-kira bagaimana cara pemberkasan secara paperless di akun SSCSN dari awal sampai akhir Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Dan langkah pertama untuk kita melakukan pengisian DRH Itulah kita login ke akun SSCSN masing-masing Kita buka di Google Kemudian kita ketikkan SSCSNBKN.gut.id Dan selanjutnya di bagian beranda disini kita klik saja saya mengerti Kemudian kita klik saja di bagian masuk Kemudian setelah kita masuk di halaman login Dan disini kita login ke akun SSCSN 2023 Berikutnya kita masukkan nick dan juga passwordnya Kemudian disini kita klik masuk ya Dan berikutnya setelah kita berhasil masuk Maka kita akan diarahkan menuju ke halaman resume Kemudian teman-teman scroll ke bawah Kemudian disini pilih iya Setelah itu disini pastikan teman-teman mengunduh dulu Untuk buku petunjuk pengisian DRH V1 nya Nah setelah itu kalian pilih iya Kemudian setelah itu teman-teman pilih disini Klik yaitu pengisian daftar riwayat hidup teman-teman Kemudian di bagian ini teman-teman Nah disini akan ada dua opsi Yaitu kita iya dan juga tidak Kalau misalkan tidak ini artinya teman-teman mengunduhkan diri Karena kita mau melanjutkan untuk pengisian DRH dan juga pemberkasan Maka disini kita pilih yang iya ya Nah disini kita iya Nah setelah itu disini kalau misalkan Teman-teman belum mengunduh untuk buku petunjuknya Ini sudah diberikan kembali ya Buku pengisian DRH V1 Nah untuk melanjutkan pengisian DRH Maka disini teman-teman silahkan klik saja Yaitu langsung pengisian daftar riwayat hidup ya Kita klik disini Nah disini adalah untuk bagian yang pertama Nah setidaknya disini ketika kita mengisi DRH Dan juga melakukan pemberkasan Ini ada enam bagian yang wajib kita isikan ya Yang mana nanti kita akan klik secara lebih mendalam Dari bagian per bagiannya Nah untuk bagian pertama disini kita melengkapi data perorangan ya teman-teman Kemudian yang kedua nanti kita melengkapi Yaitu data riwayat peridikan Kemudian yang ketiga kita melengkapi Yaitu riwayat pekerjaan Kemudian nanti kita riwayat keluarga Dan kemudian disini kita masukkan yaitu organisasi Kemudian setelah itu kita masukkan disini di bagian unggah dokumen ya Oke sekarang kita bahas dulu dari yang pertama Yaitu di bagian riwayat perorangan Apa saja yang kita isikan pada bagian riwayat perorangan ini Nah seperti yang tertera pada layar monitor Disini adalah untuk nama kita ya Nama akun kita Kemudian disini di bagian pengisian data perorangan Maka disini kita dipersilahkan untuk melengkapi isian data perorangan dengan benar ya Pastikan kita mengisi DRH ini dengan teliti Dikarenakan data yang kita isikan Ini merupakan data yang nanti akan digunakan Untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat dirubah Setelah kita nanti mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup ya teman Nah disini ada data-data yang sudah tersinkron ya Artinya disini data sudah terkunci Namun ada juga data yang disini wajib kita tambahkan ya ke depannya Dan untuk pendataan yang di bagian DRH Ini adalah sudah termigrasi data dari sebelumnya kita dulu ketika melakukan pendaftaran Kita nanti tinggal melengkapi saja yang kurang-kurang seperti itu teman Nah di bagian yang pertama Inilah untuk nomor induk keperdudukan Nah NIK ini adalah sudah tertera ya Jadi NIK sudah blur ini sudah kunci Ini kita tidak bisa mengubahnya Kemudian disini nama sesuai dengan KTP Kemudian disini nama kita Kemudian disini untuk nama sesuai dengan ijasa Gelar depan Gelar belakang ini sudah ada Kemudian tempat lahir ijasa Kemudian disini tempat lahir sesuai KTP Kemudian tanggal lahir sesuai dengan ijasa Kemudian tanggal lahir sesuai dengan KTP Ini sudah ada kita tidak perlu mengisikan lagi ya teman-teman Kemudian kita scroll ke bawah Dan berikutnya disini seperti yang teman-teman lihat ya Pada akun masing-masing disini untuk data-data yang sudah ada isian Ini adalah tentunya Kalau misalkan masih sudah blur ya Ini artinya kita sudah tidak bisa mengubahnya Kalau misalkan disini masih ada tulisan seperti ini Berarti kita masih bisa mengubahnya Namun disini kita harus mengacu pada data diri kita masing-masing Memasukkan nomor ponsel ini adalah ter-include dari dulu ketika kita melakukan pendaftaran Nah kemudian disini seperti yang kita ketahui Yaitu disini untuk di bagian yang di bagian bawah ya Di bagian data perorangan Ini adalah di bagian alamat domisili Nah alamat domisili silahkan teman-teman disini pilih ya Ini di filter langsung disini adalah kita pilih satu persatu Yaitu provinsinya Kita ini berada di provinsi mana Kemudian setelah teman-teman memilih provinsinya Nanti akan di filter untuk kabupaten atau kotanya Nah teman-teman nanti disini klik Yaitu bagian kabupaten kota Nah kabupaten kota yang muncul nanti akan berdasarkan dari Filteran provinsi yang kita pilih ya Kalau misalkan saya ini di kabupaten Ngawi Berarti ini kalau misalkan sebelumnya saya milih di provinsi Jawa Timur kan Maka nanti Ngawi termasuk dalam sini Kemudian kecamatannya juga seperti itu Nanti ter-filter dari kabupaten yang sudah kita pilih Jadi nanti yang muncul pada bagian kecamatan Ini adalah dari kabupaten yang sudah kita pilih sebelumnya Kemudian disini Kita setelah memilih kecamatan Nanti akan memilih desa ya Kelurahan, alamat, kemudian termasuk juga jalan Dan juga alamat lengkap ya Nah kemudian untuk di bagian sebelah kanannya Keterangan lainnya Silahkan dituliskan yaitu Untuk tinggi badannya berapa Kemudian berat badannya Kemudian warna rambut kalian pilih salah satu disini Kemudian bentuk rambut Kemudian bentuk muka Kemudian warna kulit, ciri khas, caca tubuh Kalau misalkan ada Kemudian kita pilih hobi Kemudian kita masukkan secara lebih spesifik Untuk hobi kita itu apa Dan kemudian bisa teman-teman masukkan Yaitu untuk sedang hamilnya Ini apakah sedang hamil apakah tidak Kemudian masukkan kode post juga Nah disini kita harus memperhatikan Untuk petunjuk pengisian data perorangan Maka di bagian data perorangan ini Kita lakukan dengan teliti ya Hati-hati Ini adalah karena nanti gak dapat diubah lagi Ketika teman-teman sudah mengirim daftar Riwayat hidup Dengan cara mengakhiri proses pengisian DRH Kemudian disini seperti ada pada tandanya ya Disini kita mengisikan Melengkapi data yang ada tanda bintangnya teman-teman Ini akan ada tanda bintangnya ya Ini yang ada tanda merah ini Ini adalah ada tanda bintangnya Ini adalah wajib kita isi ya Nah selanjutnya disini setelah selesai Ini teman-teman nanti bisa klik selanjutnya ya Jadi setelah mengisi ini sudah kelar Maka kalian bisa klik disini Yaitu di tombol selanjutnya Nah kalau misalkan disini data kita isikan belum lengkap Maka ketika kita klik selanjutnya Ini kita belum bisa teman-teman Nah setelah kita menyelesaikan untuk pengisian data perorangan Setelah kita klik selanjutnya Teman-teman akan diarahkan menuju ke bagian riwayat pendidikan Nah seperti yang kita lihat disini Ini adalah ketika kita memilih di tab pendidikan Kita lanjutkan pengisian DRH Maka disini kita memasukkan Yaitu riwayat pendidikan dan juga kursus kita Nah disini ini adalah sudah muncul ya Untuk pendidikan-pendidikan yang sudah kita isikan Ketika dulu kita melakukan pendaftaran P3K Guru Maka disini sudah terekam Artinya disini kalau misalkan sudah terekam Disini tentu bisa menghapus Atau mungkin juga bisa mengubah Kalau misalkan masih ada data yang keliru ya Data yang benar Diurutkan yaitu mulai dari SD Nah dari SD, SD kita itu dimana Kemudian status akreditasnya apa Tempatnya dimana, nomor ijazahnya Ini berapa, tanggal ijazah dan juga penandatangan ijazah Ini siapa Nah kemudian disini untuk gelarnya ya Kalau misalkan SD, SMP, SMP Maka itu kan belum ada gelar ya Jadi memang sudah benar seperti ini Masuk juga riwayat pendidikan ketika kita itu selesai dari SLTA Termasuk apakah kita itu pernah dulu ikut D2 Atau mungkin juga S1 Nah berikutnya disini nanti kita bisa scroll ke bawah Kalau misalkan kita anggap sudah benar Sama halnya yang seperti ini Yaitu di bagian riwayat pendidikan Misalkan saya dulu pernah bersekolah diploma 2 ya Di diploma 2, kampus kita dimana Kemudian kita isikan semuanya, datanya Termasuk yang terakhir adalah S1 Yang kita gunakan untuk melamar PT KK Guru Kita S1nya dari mana, akreditasnya apa Kemudian data-data yang kita isikan Nah kemudian tempat-teman disini memasukkan riwayat kursus ya Kalau misalkan kita memiliki riwayat kursus Kalian bisa menambahkan disini ya Nah disini kita bisa klik disini untuk menambahkannya Ini kita bisa pilih ya Nanti ini kita baru review Nanti kita akan berikan tutorialnya secara lengkap ya Nah kemudian setelah kita mengisikan tutorial pendidikan dan juga riwayat kursus Berikutnya disini kita nanti klik selanjutnya ya Nah disini ada ketentuan yang perlu kita cermati Yaitu kita mengisi riwayat pendidikan Ini adalah dengan riwayat pendidikan formal ya Mulai dari SD kita Untuk riwayat pendidikan SD, SMP, SMA Kita memasukkan jurusannya itu apa? Yaitu sekolah dasar Kemudian SLTP, SMP atau SMA Ini sesuai dengan nomenklatur jenis sekolah di ijazahnya masing-masing Untuk tingkat pendidikan SMK Kita masukkan nama jurusan SMK kita Kemudian untuk tingkat pendidikan berguruan tinggi Kita masukkan nama prodi Atau jurusan yang sesuai dengan ijazah yang kita miliki dan digunakan untuk mendaftar Kemudian kita dapat menambahkan atau mengubah Data riwayat pendidikan ya Dan juga kursus ini sebelum mengakhiri proses pengisian DRH Jika kita sudah selesai Maka disini kita bisa klik selanjutnya disini teman Nah kita bisa klik selanjutnya Berikutnya untuk gelar depan dan gelar belakang Ini merupakan gelar yang kita dapat ya Setelah kita menempuh pendidikan tersebut Nah setelah kita kelar Selesai itu pas Maka kita bisa klik selanjutnya Setelah kita klik selanjutnya Maka kita akan diarahkan menuju ke tab yang ketiga ya Di tab ketiga ini adalah di bagian pekerjaan Oh ya disini perlu saya beritahu bahwasannya Untuk saat ini disini ada beberapa bagian yang saya blur ya Dikarenakan untuk saat ini Untuk di youtube itu tidak boleh ya Untuk menyebarkan semacam data-data pribadi Jadi disini untuk hal-hal yang mungkin perlu saya jaga Tidak perlu kita tampilkan teman Namun pada intinya Ini adalah tentunya nanti kita sudah memahami Apa saja yang nanti kita isikan disini Nah disini untuk di bagian reward pekerjaan Ini kita mengisikan Kita itu pernah bekerja di mana Nah ini nanti akan ada tiba bagian Pekerjaan kemudian penghargaan dan juga prestasi Nah disini kita isikan Ini adalah sudah ada ya Ini dari ketika dulu kita melakukan pendaftaran Ini kita sudah mengisikan Maka ketika lulus ini kita di bagian DRH Ini sudah langsung ter-include Nah pada bagian ini kita juga ada fitur ya Ada dua fitur yaitu ada fitur untuk kita menghapus Dan juga ada fitur untuk kita mengubah Kalau misalkan ini menghapus Kita klik saja di menghapus Nanti akan hilang ya bagian ini Kalau misalkan kita ingin ubah Maka nanti kita akan bisa mengubah Isian-isian yang ada disini Nah misalkan SD kita mungkin namanya keliru misalkan ya Atau mungkin kita statusnya ini keliru Atau mungkin gajinya kurang Atau mungkin juga penanggalan SK nya Kemudian pejabatnya ini adalah Ada yang perlu kita benahi Maka teman-teman silahkan klik saja ubah Bagian pekerjaan ini ada kita Tiga bagian yang diisikan Pekerjaan, penghargaan, dan juga prestasi Nah sekarang setelah pekerjaan kelar Ini kita scroll ke bawah Dan berikutnya disini pada bagian Tanda jasa atau penghargaan Kalau misalkan teman-teman memiliki Disini kita bisa klik disini ya Tambah Nah disini kalian bisa pilih Ini adalah jenisnya apa Kemudian kita berikan Nama penghargaannya Kemudian nomor surat keputusan Tanggal surat keputusan Tanggal perolehan, dan juga nama negara Atau instasi yang memberikannya Kemudian sama halnya dengan prestasi ya Nah disini kalian bisa klik disini Untuk menambahkannya Kemudian setelah kelar di bagian Ini, rewat pekerjaan Penghargaan, dan juga prestasi Maka teman-teman silahkan klik saja Di bagian selanjutnya Dan setelah kita klik selanjutnya Setelah selesai mengisikan Di rewat pekerjaan Maka kita akan diarahkan menuju Ke tab yang keempat ya Tab keempat, inilah keluarga Nah keluarga Ini yang perlu teman-teman siapkan Ini adalah kakak ya Yaitu kakak sendiri Kemudian kakak orang tua kandung Dan juga kakak saudara kandung Kalau mau memiliki Dan juga kakak mertua ya Nah disini kalian isikan Disini untuk data Istri dan suaminya Ini kita bisa tambahkan nantinya Kemudian Untuk rewat anak Ini dimasukkan semua ya Kemudian orang tua kandung Dan juga saudara kandung Coba kita buka Satu saja Misalkan Nah disini kita tambahkan Untuk data riwayat istri atau suaminya Kalian klik disini Nah maka berikutnya Disini nanti teman-teman Mengisikan dari yang pertama Ini adalah mengisikan nick ya Kita masukkan nick Kemudian Disini kalau misalkan Ini ada keterangan ya Yaitu kosongkan jika sudah meninggal Atau tidak memiliki nick Inilah bisa dikosongkan Kemudian untuk nomor kakak Ini sama halnya dengan seperti yang tadi Kemudian pekerjaannya Kemudian namanya siapa Tempat lahirnya Kemudian tanggal lahir Kemudian perusahaan Instansi Institusi ya Kemudian status perkawinannya Akta menikahnya Ini berapa Ditambahkan Dituliskan Kemudian tanggal menikahnya Kapan Setelah itu Teman-teman silahkan klik simpan Dan setelah kita mengisikan semuanya Sampai dengan saudara kandung Bapak atau ibu rumah ketua Nah setelah itu Disini kita nanti klik selanjutnya ya Disini ada ketentuannya Untuk pengisian riwayat keluarga Nah disini nanti kita Untuk pengisian tempat lahir Ini adalah Silahkan mengisikan Dengan nama Kahubatan atau kotanya Tempat anggota keluarga Ini lahir Dengan mengetik Ini tiga karakter Lalu memilih Nanti yang template yang muncul ya Jika Anggota keluarga Ini adalah seorang PNS Atau pensiunan Maka isikan NIP Kemudian Dan nama Lalu tekan Cari ya Cari PNS Nanti akan diketemukan Kemudian kita tinggal pilih nanti Dan berikutnya Disini kita dapat menambahkan Mengubah data riwayat ya Sebelum kita mengakhiri Proses pengisian DRH Kalau ini kan sudah Disini kita bisa Klik selanjutnya Dan sama lainnya Seperti yang di riwayat-riwayat sebelumnya Di bagian riwayat organisasi ini pun Nanti juga akan muncul template Dari isian kita Yang dulu ketika melakukan pendaftaran Sudah kita isikan Misalkan dulu saya mengisikan Yaitu pramuka ya Saya ini menjadi pramuka Sebagai seorang anggota biasa Untuk tanggal mulainya Tanggal selesai Kemudian tempatnya Dan juga pemimpin organisasinya Kemudian disini Yang kedua Misalkan PGRI Ini sebagai anggota biasa Nah ini Kalau misalkan kita ingin mengubah Kita klik saja disini Kalau misalkan kita ingin menghapus Ya kita klik saja Di tombol hapus warna merah Nah kemudian disini Di bagian riwayat organisasi Ini adalah kita masukkan Yaitu keterangan lain-lain ya Kita scroll ke bawah dulu Dan pada bagian keterangan lain-lainnya Inilah Nanti akan kita isikan Yaitu berkas-berkas Sebagai pendukung Nanti yang akan kita upload Pada bagian unggah dokumen ya Di tab yang ke-6 Yaitu yang pertama Inilah setelah kita mendapatkan SKCK Atau surat keterangan catat kepolisian Maka teman-teman disini Masukkan nomor surat SKCK nya Kemudian disini Memasukkan tanggal surat SKCK nya Kemudian nama pejabat Penandatangan SKCK Kemudian nomor surat keterangan sehat Jasmani dan rohani Kemudian tanggalnya Tanggalnya ini kita ambilkan dari Tanggal dan nomor dari Surat keterangan yang Jasmani ya Kemudian nama dokternya Yang bertaruh tangan disana Nah disini untuk Hanya nama dokter tanpa gelar ya Tanpa jabatan Tanpa nama rumah sakit Nah contohnya adalah seperti ini Diketik Susanto seperti ini ya Kalau misalkan namanya dokter Susanto Berarti kita hanya mengetikkan Susanto saja Sampai yang kalian disini Yaitu untuk Nomor surat keterangan bebas nafsa Kemudian Tanggal surat keterangan Bebas nafsa Kemudian Nama pejabatnya Kemudian disini Untuk keterangan lain-lain Yang mungkin perlu kita tambahkan Ini kita bisa tuliskan disini Nah untuk keterangan lain-lain Yang perlu ditambahkan Ini jika ada ya Contohnya Saya memiliki Seperti ini ya Nah ini teman Nah kemudian Kalau misalkan sudah oke Sudah kita S-S semua Nanti sudah dapat berkasnya Maka disini kita Bisa lanjutkan ya Yaitu dengan cara Kita masukkan capcah Nah capcah disini Kita tulis ulang disini Kemudian setelah itu Kita klik selanjutnya Dan pada bagian Ya terakhir Maka disini kita Mengisikan yaitu Pada bagian unggah dokumen ya teman Nah di bagian unggah dokumen Ini adalah kita Mengunggah dokumen Pemberkasan Sesuai dengan ketentuan Nah kita pastikan Sudah mengisi DRH Dengan teliti Karena nanti Nggak bisa diubah Ketika kita Sudah mengakhiri Proses pengisian DRH Nah disini Untuk proses Mengasih kiri DRH Ini adalah Untuk Tombolnya berada Di pojok bawah ya Jadi disini nanti Secara finalnya Kita menganggap Sudah mengisi DRH Ini adalah Ketika kita sudah Klik tombol Akhiri proses pengisian DRH Ini nanti Kita sudah Tidak bisa mengubah lagi Nah pastikan Tonton disini Dari semua riwayat Ini diisikan dengan benar ya Jangan sampai ada yang keliru Makanya disini Kita harus melakukannya Dengan teliti ya Nah di bagian Unggah dokumen Disini ada Berapa berkas nih Apakah sama dengan Yang sering kita bahas sebelumnya Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nah ini ada 9 ya Tonton ternyata Ada 9 berkas Yang nantinya Kita upload ya Pada tab Unggah dokumen ini Nah disini Untuk daftar riwayat hidup Atau DRH Nah disini Kita mengisi Dari data perorangan Sampai dengan Di riwayat organisasi Maka berikutnya Nanti kita bisa mencetak Yaitu DRH DRH perorangan Dan juga DRH riwayat Nah setelah ini kita cetak Berikutnya nanti Kita Tanda tangan ya Dan juga diisikan Untuk bagian-bagian bintang Yang kita isikan Untuk contohnya Sudah saya berikan Pada video deskripsi ya Dan juga di kartu video Silahkan cek Nah di bagian Unggah dokumen Ini total mengunggah Yaitu diantaranya File scan surat pernyataan 5 poin ya Ini kita unggah disini Setelah membuatnya Disini adalah ada Templatenya ya Kita bisa unduh Kemudian SKCK Ini kita unggah Kemudian DRH Gabungan dari perorangan Dan juga Riwayat Kita gabung Kita tetangani Diisi Matrai Diunggah Kemudian Surat bebas Nafsa Kemudian Surat jasmani Dan rohani ya Kemudian Disinilah Ijasa asli Kemudian Transkrip Kemudian Surat lamaran Dan juga Pas foto formal Setelah itu Kita akhiri proses Pengisian daerah Namun kita teliti kembalian Nantinya Teman Terima kasih